Tim gabungan Polresta Jambi dan Satpol PP Kota Jambi kembali menggerbek beberapa gudang minyak ilegal di Kota Jambi. Beberapa gudang minyak ilegal tersebut ditutup paksa dan diberi garis polisi. Tim gabungan Polresta Jambi dan Satuan Polisi Pompong Praja Kota Jambi menggerbek sejumlah lokasi gudang penampungan minyak ilegal di Kota Jambi pada selasa 16 Agustus 2022. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi. Dari pantauan di lokasi, petugas menyisir sejumlah gudang minyak di kawasan Aorduri I, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telaneipura. Setidaknya ada tiga gudang penampungan minyak yang jaraknya tak berjauhan. Di dalam gudang, polisi tidak menemukan aktivitas pekerja. Namun pantauan di lokasi tampak beberapa gudang belum lama ditinggal aktivitas. Sampai di dalam gudang, tim gabungan menemukan puluhan tetmon kosong, baik ukuran 1.000 liter hingga 10.000 liter, yang diduga telah digunakan untuk menampung minyak ilegal. Bahkan di gudang tersebut juga ditemukan pondok, yang digunakan untuk tempat istirahat para pekerja. Untuk memastikan proses penyelidikan, polisi memasang garis polisi, dan selain gudang minyak di kawasan Aorduri I, polisi juga menyisir sejumlah gudang minyak di jalan lingkar barat. Sebanyak empat gudang minyak yang didatangi petugas tidak ditemukan aktivitas, sehingga polisi hanya memasang garis polisi. Razia gudang minyak ilegal ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, pasca terjadinya kebakaran gudang minyak di jalan lingkar barat RT21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo pada Senin 15 Agustus 2022. Dinasan Jaya, JGTV, melaporkan.